Kandirin dan persoalan dimanapun ada berada saat ini kita sedang bersama tokoh sepak bola legendaris Anjas Asmara. Bang bagaimana bang mengenai sepak bola kita bang? Terutama Persija yang kemarin baru menjuarai piala presiden bang. Jadi gini, Persija yang menang itu udah bagus untuk mengusul liga yang akan datang. Tapi di Persija ini sekarang cuma satu pemain yang bagus. Itu yang mungkin gol ke si Serbia itu. Sesmik. Yang lainnya parah. Parah. Main bola itu tidak ada khasnya Persija. Ya kan? Harusnya Persija itu seperti pemain Bayer Munchen. Jack Manianya luar biasa. Dia supporter yang abadi. Luar biasa. Harusnya main bolanya begitu fluid. Pertama itu udah main 100%. Ini skillnya payah, skillannya tidak berantakan, pasinya salah. Itu pemain-pemain. Banyak yang harus diganti. Karena udah terlampau tua. Ada beberapa pemain yang tidak bisa. Tidak berfungsi lagi. Jadi tidak jalan itu. Teko harus latih fisik mereka. Main bola bukan seperti priai. Main bola itu begitu tit langsung 100%. Jadi stamina, daya tarungnya itu yang paling penting. Pemain Persija tidak ada daya tarung. Tidak ada fight untuk ini. Jadi kelas biasa-biasa aja. Cuma satu pemain Persija yang bagus. Eh dua, keeper sama si Sesmik. Oke, harapan kita ke depan bang? Ya harapan kita ke depan. Ini titik awal untuk Persija bangkit. Itu adalah guru yang paling besar. Semoga di liga yang akan datang, mereka lebih baik dan lebih baik. Ya demikianlah tadi tangkapan dari pesepak pola legendaris Republik Indonesia. Anjas Asmara nomor punggung 10. Ya.